Kita wali seputar Bandung Reo Malam dengan informasi pertama. Pembersaharatusan buruh dari Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja atau SBSP Kesekota Cimahi beruncuk rasa di depan gerbang kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu Siang. Dalam aksi tersebut, buruh menolak Peraturan Gubernur No. 54 tahun 2018 tentang penetapan UMK dan UMSK. Selain itu, demonstran pun menagih janji wali kota Cimahi terkait kesejahteraan buruh. Di pimpin mobil komando, ratusan buruh Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja atau SBSP Kesekota Cimahi beruncuk rasa di depan gerbang kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu Siang. Para buruh yang berasal dari enam Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Sekota Cimahi ini beraksi untuk menolak Peraturan Gubernur No. 54 tahun 2018 tentang penetapan UMK dan UMSK. Buruh mendesak pemerintah kota Cimahi merekomendasikan kepada Gubernur untuk mencabut pergub tersebut, yang menjadi sorotan yaitu pasal 9.13. Dengan pasal tersebut, para buruh menilai upah sektoral yang salah satunya harus disepakati Apindo tidak akan mungkin terrealisasi di Kota Cimahi. Hal itu lantaran pihak Apindo terkesan tidak menginginkan upah sektoral di Kota Cimahi. Selain itu, demonstran pun menagi janji wali kota Cimahi saat kampanye pilkada lalu terkait kesejahteraan buruh di Kota Cimahi. Hari ini kami aliansi buruh Kota Cimahi datang ke sini ke DPRU Cimahi, meminta agar pembinaan DPRU Cimahi merekomendasikan agar Gubernur segera mencapai DPRU No. 54 tahun 2018 telah datang ke tata-tata kara, retapan upah sektoral. Karena dengan Kota Cimahi dipastikan tidak akan bisa dalam upah sektoral. Aksi unjuk rasa berjalan aman dengan pengawalan ketat Paul Reis Cimahi. Selanjutnya perwakilan buruh diterima langsung Ketua DPRD untuk beraudiensi.